Pada chapter 1068, kita melihat bagaimana Vegapang memiliki salah satu mimpi besar dalam dirinya. Dia berharap semua orang dapat mengakses energi tidak terbatas yang akan dia ciptakan, sehingga tidak akan pernah terjadi pertempuran yang merugikan semua orang. Momen yang paling menarik perhatian kita pada chapter 1068, tentunya CP Zero yang akhirnya tiba di pulau Egghead. Akan tetapi kedatangan mereka memang tidak disambut dengan baik oleh para kloning Vegapang, misalnya Vegapang Pitagoras dan Lilith meminta mereka untuk mundur. Yang menarik adalah Rob Lucy sendiri kemudian bertanya mengenai peristiwa yang terjadi dalam dua bulan terakhir, di mana beberapa kapal Ciperpol yang dikirim ke Egghead tidak pernah kembali. Bisa jadi kecurigaan Lucy terbukti, yaitu Vegapang tahu tentang rencana besar pemerintah dunia untuk menghabisi nyawanya. Dan hal ini juga yang terjadi kepada CP Zero sekarang, di mana mereka akhirnya memutuskan untuk menerobos masuk ke pulau tersebut, setelah akses mereka menuju pulaunya ditolak oleh Vegapang. Satu momen yang mencuri perhatian kita, adalah mereka menerobos ke pulau Egghead, dengan memanfaatkan kekuatan Nikyu-Nikyu No Mi milik Srafim Kuma. Mereka kini berhasil masuk tanpa harus melawan sejumlah robot yang telah disiapkan dokter Vegapang di luar pulau. Di akhir capternya, momen tidak terduga pun terjadi di mana Luffy dan yang lain saat berusaha untuk pergi ke atap pulau Egghead, dia bertemu dengan Rob Lucy. Luffy hendak menyusul Vegapang sambil membawa Bonnie, dan Rob Lucy sendiri nampak baru saja menghancurkan salah satu kloning Vegapang yaitu Atlas. Mereka berdua nampak terkejut dan tidak menyangka akan kembali bertemu. Di capter selanjutnya sudah bisa dipastikan, Luffy harus bertarung melawan pemimpin anggota CP0 tersebut. Karena tentunya Rob Lucy memiliki dendam pribadi yang sangat besar terhadap Luffy, setelah kekalahan pertamanya. Jika melihat fakta selama ini, musuh yang dilawan Luffy di setiap petualangannya tentu saja selalu bertambah kuat. Mulai dari Doflamingo, Katakuri, Big Mom, dan yang paling baru adalah Kaido. Maka dengan pola seperti itu, bisa jadi Rob Lucy akan menjadi musuh Luffy selanjutnya yang jauh lebih kuat. Admin sendiri sangat berharap, bahwa pertarungan mereka akan sangat epik dan layak untuk kita saksikan. Tentu saja kita tidak bisa melupakan bahwa Luffy telah menjadi sangat kuat, setelah berhasil membangkitkan kekuatan Dewanika. Bukan hanya kebangkitan buah iblisnya, yang lebih mengerikan lagi, Hao Shoku dan kembun Shoku Haki milik Luffy, sudah mencapai level yang sangat tinggi. Akan tetapi, banyak juga yang berspekulasi jika Rob Lucy saat ini tidak bisa diremehkan. Selama jeda waktu 2 tahun, Rob Lucy juga meningkatkan keterampilan dan haki miliknya. Saat ini Rob Lucy dipastikan telah menguasai kembun Shoku dan busuh Shoku Haki. Dan jika Luffy telah mencapai tahap kebangkitan, seperti halnya Kip dan Lo, kemungkinan besar sebagai pemimpin CP Zero, Rob Lucy juga telah membangkitkan kemampuan buah iblisnya. Patut diingat, bahwa Rob Lucy memakan buah iblis jenis Zoan Neko Neko Nomi model Leopard. Melihat dari kebangkitan pengguna buah iblis Zoan, Kaido bisa mengubah dirinya menjadi naga yang berbeda dari sebelumnya. Bahkan di saat-saat terakhirnya melawan Luffy, Kaido ditampilkan berubah menjadi naga merah yang diselimuti magma yang sangat mengerikan. Nah, perlu dicatat bahwa Black Panther masih satu jenis atau famili dengan macan tutul, sebagai hewan Zoan milik Rob Lucy. Oleh karena Kaido yang bisa berubah menjadi naga magma, bukan tidak mungkin jika tahap kebangkitan Rob Lucy akan membuatnya berubah menjadi Black Panther yang jauh lebih kuat. Karena faktanya Black Panther adalah hewan yang lebih cepat, dan bahkan lebih kuat daripada macan tutul. Oleh karena itu bisa jadi pertarungan ini akan sangat menarik, karena Rob Lucy sendiri kini telah dipersenjatai dengan Haki, Rokushiki level tinggi, dan kebangkitan buah iblis miliknya. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai hal ini, jika kamu punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!